Ketua Rukun Ini dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Dikarenakan beberapa Ketua RT telah dinyatakan meninggal dunia di tengah pandemi COVID-19 Karenanya Pemkot Tarakan berinisiatif untuk memberikan bantuan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Dengan tujuan agar Ketua RT dapat bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat Sebelumnya yakni tahun 2019 lalu Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan hanya diberikan kepada seluruh kontrak Pemkot Tarakan Sedang petugas kebersihan telah lebih dulu mendapatkan jaminan BPJS ini Ketua RT sehingga tahun ini kan sekitar 4,5,5 itu kita jaminkan untuk selatan kerja Termasuk juga Apa namanya Ketua RT sehingga tahun ini kan sekitar 4,5 itu kita jaminan untuk selatan kerja Kemaksud janat ini setelah terjadi Kita sudah jaminin ke dalam tahun ini kebetulan juga pas ada yang meninggal Ya namanya umur kan pasti kita ada masalah waktu aja Itu yang kami pikirkan kemarin Sehingga bisa memberikan ketenangan kepada Buku RT untuk bekerja lebih maksimal Di dalam pelayari masyarakat Menyoal anggaran Kairul menyatakan dirinya tidak menghapal jumlah anggaran Yang dikeluarkan di APBD untuk membayar jaminan para RT Namun yang pasti Pemkotor akan akan membayar sesuai jaminan BPJS Ketengah kerjaan Kairul mengharapkan agar program tersebut dapat di-backup Pemkotor akan bersama BPJS Selanjutnya pihaknya akan melihat kembali pekerja sektor Yang memiliki risiko tinggi yang dapat diprogramkan Kedalam APBD Kota Tarakan Itu apa-apa lah kalau nggak ada Tapi yang pasti ya itu kita jaminikan Ya sesuai standar ya Sesuai standar BPJS ketenang kerja Yedidah Pakondo melaporkan Terima kasih telah menonton!